Virus yang ada itu jahat untuk membunuh manusia Tapi kalau virus Ananya jahat untuk menjadikan manusia Menjadi orang tidak beradab Tidak beradab karena bukan Tuhan mengaku Tuhan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kayung Bersambut Abah Ini ada pertanyaan dari teman di alam hikmah Yang mengenai tentang virus Ananya Bagaimana cara menghilangkan virus Ananya tersebut Terus yang kedua ini ada pertanyaan lagi dari saudara kita Yang datang jauh-jauh dari Bandung Barat di Jependeh Hadir di sini Yang kemarin Abah membahas tentang masalah masuk ke dalam bentengnya Allah Itu bagaimana prosesnya masuk ke dalam bentengnya Allah Dan siapa yang bisa masuk ke dalam bentengnya Allah Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Terima kasih kepada admin Mas Yudi atas pertanyaan dan mengundang kami sekali lagi Alhamdulillah semoga manfaat Kepada yang bertanya Untuk pengembatan virus Ananya itu dari mana? Siapa itu? Dari Bapak Muhammad Jazuli Bapak Muhammad gimana itu? Ini sementara kurang tahu ini Yang jelas ini tanya Assalamualaikum Mau tanya Bagaimana caranya menghilangkan virus Ananya dalam diri Sepertinya setelah menonton kajian ini Saya sudah terjangkit virus Ananya Itu dari Bapak Muhammad Jazuli Ya Jazuli Muhammad Kepada Bapak Jazuli Muhammad Ya Alhamdulillah kita bersuah Langsung walaupun melalui udara Tapi bisa ketemu kami Terus yang satu Dari Bandung Di Bandung Bapak Baharudin Bapak Mas Baharudin Mas Baharudin Yang lama juga di Bandung Sekarang datang ke sini Ketemu Terima kasih Kedua pertanyaan ini Sangat penting Sangat origin Sangat penting bagi kehidupan Yang satu Dengan banyak koreksi Ternyata kita Bukan dari Bapak Jazuli Muhammad Termasuk saya sendiri Sudah terkena virus Ananya Sudah terbakar mungkin umat masyarakat Terus yang kedua Dari adik kami Barudin Yang ada Di Cipendi Bandung Barat Kecamatan Cipendi Datang jauh Sekarang Kumpul di sini Bertanya Cara masuk Gini Masalah Kami akan membuat suatu Presentasi Melalui gambar Lebih jelas Silahkan Diamati Bismillahirrohmanirrohim Keduanya Keduanya akan saya jadikan satu jawaban Cara masuk ke benteng Allah Yang satu agar selamat dari virus Ananya Virus Ananya beda dengan virus-virus yang lain Kalau virus Ananya itu menyerang kolbun Saya gambar Kalau saya gambar Ini hati Kolbun Hati ya Yang diserang ini sesuatu yang paling prinsip Yang Wapan itu kita wawancara Dimana Fitnah Akan terjadi di kalangan umat rasul Layan jumin Hadidat yang selamat Kecuali orang yang hatinya ini Dihidupkan oleh Allah Dengan ilmu Yang beberapa wawancara Atau bukan wawancara Tahu sih ya Ilmu disini adalah Ya'ni ilma Billah Nah ini Jadi Ananya ini Membuat orang Su'ul khotimah Ini perlu Dihidupkan Bukan hanya mati Tapi matinya itu Su'ul khotimah Kan hati ini Diserang Ananya Diserang penyakit Syirik Keaku-akuan Ini Diserang penyakit Ya disini ya Ini namanya penyakit Aku Igu Ini Ini yang menyerang Jadi aku ini diserang Dimasukkan ke dalam hati Sehingga hati ini kotor Kotor karena banyak aku Ketika hati ini banyak akunya Orang itu syirik Menyekutukan Allah Dengan hatinya Kalau ini mati Membawa aku Walaupun sedar Innallaha la yagfiru Ayyushroqabihi Jadi Allah Tidak akan Mengampuni Menyekutukan Allah dengan yang lain Orang yang menyekutukan Allah Tidak menemukan La yagfiru Ayyushroqabihi Jadi tidak akan Mengampuni Yang diampuni dosa apapun Akan diampuni oleh Allah Jadi Virus anania itu Aku ini yang diserang hati Ini Bukan hanya hati materi Kemarin Tapi hati disini Adalah Ini Ini kami gambarkan Ini yang disebut hati Latifah Hati Laftifah Ya Yang disebut hati Imateri Yang hati materi Disini Ini hati materi Kurangnya Kena penyakit Hepatitis Liver Mati Tapi kalau hati imateri Atau hati latifah Kolbun latifah Yang diserang Bisa surkotimah Menghancurkan amal La in asroqtah Layah batonna Amal luka Merusak amal-amal kita Ya Dari Bapak yang bertanya Bagaimana cara mengobati Hanya satu Harus sembunyi Untuk pengobatan hati ini Obatnya harus satu Masuk benteng Sembunyi Sembunyi kepada Masuk benteng Yang hebat Benteng yang sangat Kuat Benteng yang Maha Kuat Kalau hanya benteng-benteng Masuk itu Karena Virus anannya itu Masuk ke hati itu Bila hati itu ada kebaikan Dimasukin Bila punya kelebihan Dimasukin Bila ada ilmu Dimasukin Akun ilmu Kamu akun Segala yang kamu hadapkan itu Yang kamu lakukan Jadi untuk menyembuhkan hati Yang kena penyakit anannya Langsung cepat Masuk ke dalam benteng Yang maha kuat Apa benteng maha kuat itu Tadi saya sebut adalah Kalimat Tayyibah La ilaha illallah Yang beberapa saat Kita Bahas La ilaha illallah Hizni Jadi la ilaha illallah itu bentengnya Allah Artinya Orang yang diperkenankan Masuk ke dalam bentengnya Allah Dia sungguh akan aman Dari segala Mara bahaya Baik itu yang menyerang lahiriah Kesehatan lahir Lebih-lebih yang menyerang Urusan batin Jadi bagaimana cara masuk ke dalam benteng maha kuat ini Masuk ke dalam benteng Allah yang maha hebat Masuk ke dalam benteng Allah yang maha hebat Bagaimana kita bisa masuk ke dalam benteng maha hebat Bagaimana kita bisa masuk ke dalam benteng maha hebat Saratnya harus mengenal diri sendiri Masuk sini ya Masuk sini Ini punya syarat adalah Mengenal Diri Mengenal diri Ini syarat utama Bagaimana kita akan bisa mengenal masuk ke dalam benteng Allah Kalau kita tidak mengenal diri sendiri Sedangkan Rasulullah mengatakan Agar kita mengenal Allah Bisa masuk ke bentengnya Allah Man arofa nafsahu Fakut arofa rebahu Barang siapa yang mengenal diri Mengenal jati diri Sungguh dia akan mengenal Tuhannya Disini mengandung arti Mustahil kita akan bisa masuk ke benteng yang maha kuat ini Kalau kita belum mengaji diri sendiri Dalam Al-Quran Ikhra kitab Artinya bisa juga Baca kitabmu yang ada di dalam dirimu Baca kitabmu yang ada di dalam hatimu Baca dirimu sendiri Nah oleh karena itu Untuk mengenal kepada Allah Satu mutlak harus mengenal diri Nah untuk mengenal kepada Allah itu gimana Cara To'at Jadi masuk kepada Allah itu Melalui To'at Ibadah Yang diatur oleh agama Artinya begini Mestinya sebelum orang mengenal agama Dan melaksanakan agama Harus mengenal diri kita sendiri dulu Baru kita mengenal agama Alasannya apa? Kalau kita tidak mengenal diri kita ini Diri kita ini lemah Ketika dia mampu melaksanakan agama Karena dia tidak mengenal diri Dianggap jadi dirinya Saat itulah virus Anania Mulai menjangkit Yang masa inkubasinya Tidak menunggu dua pekan Seperti Corona ini Sekejap kita sudah terasa Timbul perasaan aku Timbul perasaan mampu Timbul perasaan dirinya bisa melaksanakan Padahal kunci Ketika manusia mengenal dirinya sendiri Maka akan menemukan suatu dua kekuatan Satu Lahawla Artinya Timbul kekuatan Tidak ada kemampuan Tidak ada Kemampuan Jadi tidak ada kemampuan Tidak merasa mampu Tidak merasa mampu Yang kedua Timbul perasaan tidak merasa kuat Ketika manusia tidak merasa mampu dan tidak merasa kuat Ini menjadi injeksi batin Jadi ini menjadi injeksi Ini injeksinya Tidak mampu Tidak kuat Tidak mampu bernafas Tidak mampu apa-apa itu hati Ini akan menjadi injeksi batin Ini masuk Ini masuk Menjadi injeksi batin Ini menjadi obat Ombak Ya Ketika manusia itu tidak merasa mampu Tidak merasa kuat Ini menghunjam ke hati Yang dulunya merasa bisa Ya Allah Ternyata saya tidak mampu Kamu kan sudah sujud di masjidil karo Ternyata itu bukan milikku Ini bukan kemampuanku Itu bukan kekuatanku Ternyata itu semuanya Allah Ini cara masuk ke dalam benteng Allah Yang sekaligus Virus untuk mengobati penyakit ananya yang jahat Virus yang ada itu jahat untuk membunuh manusia Tapi kalau virus ananya jahat Untuk menjadikan manusia Menjadi orang tidak beradab Tidak beradab Karena bukan Tuhan mengaku Tuhan Bukan Allah mengaku Tidak memiliki kekuatan Hati menyatakan aku kuat Tidak memiliki kemampuan Hati merasa mampu Ini harus mutlak masuk bentengnya Allah Untuk masuk bentengnya Allah Satu Harus bisa mengenal diri Siapakah dirimu Dari setetes air yang hina Ketika dia mengenal diri Akan ada suatu kekuatan Yang timbul dari hati ketika dia mengenal dirinya Oh kalau begitu aku tidak ada Tidak ada kemampuan Tidak ada kekuatan Saat itulah hati manusia menjadi netral Menjadi baik Merasa tidak ada mampu Tidak ada kuat Jadi rasa di dalam hati Orang itu kalau saya sebut di alam hikmah Inilah nol Maaf yang belum paham Atau menjadi bermasalah Saya minta maaf Nol bukan ajaran Nol itu akibat Perasaan tidak ada Kemampuan dan kekuatan Hanya Allah La haula wa la quataila Bilah 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 Masuk ke dalam jiwa Nol Perasaan yang ada di hati Yang selamat adalah Orang yang hanya kepada Allah Nol Jadi cara untuk masuk Dari teman saya Saudara saya dari Bandung Barat Jadi untuk mencapai itu Harus mengetapkan nol Ilmu Bilah Nol itu diri rasa Bilah Dan ketika ilmu Bilah masuk Akan timbul perasaan nol Tidak ada kemampuan Dan tidak ada kekuatan Satu Yang kedua Untuk diterima masuk ke benteng Allah Ini untuk diterima Ini syaratnya itu Tadi ya itu tadi Bilah Bilah ini Maaf ya Menimbulkan perasaan nol Tidak ada kemampuan Tidak ada kekuatan Ingat dulu ya Bilah ini menimbulkan perasaan Tidak mampu Tidak kuat Atau saya sebut nol tadi Oke Jadi syaratnya masuk benteng Allah Bilah Jangan merasa mampu Kita merasa jadi orang alim Ditolak Karena Allah Wah Dahu La Syarikalah Tidak ada sekudu Oke Jadi Kepada penanya Bapak Jazuli Muhammad Untuk Menjadikan hati bersih Masuk ke benteng Allah Mutlak Harus masuk ke sini Yang mana dalam hati sekudsi La Ilaha Ilallah Khizni La ilaha Itu bentengku Maka siapa yang masuk ke dalam bentengku Fakud Amin Amin Azabi Sungguh Dia akan selamat Dari semua ujian Semua marah bahaya Intinya Kalau sekarang Virus Ananya viral Kerusakan viral Bencana viral Baik itu yang di langit Rencananya Saat dengar meteorit Mendekati bumi Entah menghantam bumi Siapa tidak Siapa yang bersandar Kepada yang maha hebat Yang maha kuat Yang maha mencipta Semuanya Tidak ada apa-apanya Bismillah Layadur Ma'asmihi Shai'un Fil ardi Walafis saman Hadis Rawahu Hadis kudsi Rawahu Abu Daud Jadi saya kira cukup Nanti bisa disambung Ini ada Tanya kepada saya Secara langsung Teman kami Lah bagaimana Bisa seperti itu Alatnya apa Ini nanti Bersabung Karena untuk masuk Benteng Allah Satu harus Nol Harus bila Hati harus nol Harus mengetahkan bila Sehingga timbul Tidak ada pengakuan Kedua Masuk ke benteng Allah Harus Merasa rendah Mengapa rendah Nanti kita bahas Selanjutnya Tolong saya ingatkan ya Mengapa rendah Karena rendah itu Syarat Untuk menemukan Fadhilnya Allah Orang yang tidak Bisa merendah Tidak merasa dosa Tidak merasa kecil Maka Fadhilnya Allah Tidak akan masuk Kedalam hati anda Terutama hati saya Ini Kerendahan itu Adalah vitamin Injeksi yang Maha kuat Untuk memasukkan Fadhilnya Allah Menyongsong Fadhilnya Allah La yakunul Fadlu Illalil Kulubi Mungkas Siroti Muta'arridoti Linnafakatil Ilahiyah Kita bahas Pada Season selanjutnya Oke ya Untuk yang bertanya Nanti bisa disambung Apa ditanyakan Nanti akan kita bahas Melalui wawancara Ataupun melalui Presentasi Seperti ini Semoga Allah Memberi hidayah Apa yang kami Sampaikan dituntun oleh Allah Bukan hanya sekedar Untuk mencari sensasi Tapi kami dipanggil Di bulan penyiaran ini Semoga Allah Memberikan yang terbaik Dan kita dijauhkan Dari virus ananya Sehingga tidak ada Kepentingan apa-apa Hanya satu Hanya satu Karena Allah Kanan dari tuntunan Rasulullah Dan pembimbingan Wazadar Zaman Raudiallahu anhu Saya kira cukup Demikian Semoga Allah Meridui Semoga Allah Menolong kita Sehingga hati kita Senantiasa Masuk ke dalam Benteng Allah Ingat Yang masuk ke dalam Benteng Allah Adalah Hati Kolbun Latifah Di sini Penyakit-penyakit Aku 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 Sehingga Hati penuh syirik Allah tidak mengampuni Orang Yang menyekutkan Kepada Allah Ini harus dibuang Untuk membuang itu Masuk ke dalam Benteng Allah Mengetrapkan La ilaha illallah Ketika la ilaha illallah Maka hati akan timbul Perasaan Hanya Allah Aku tidak mampu Tidak punya kekuatan Artinya nol Kalau saya sebut Ketika nol itu ada Baru kita boleh masuk Karena Allah Tidak bisa disekutukan Wahdahu Isha La syarikalah Tidak ada sekutu baginya Berarti harus bersih Tidak boleh nol Maka kalau ada amalan Wahidiyah Untuk membersihkan hati Kalau ada teman-teman Yang mengalami Teruskan Berarti Anda Moga-moga Tergolong orang Yang menemukan jalan Nol Tapi setelah nol Rendah Karena fadolnya Allah Tidak akan muncul Tidak diberikan Kecuali hati yang rendah Hati yang merasa dosa Hati yang merana Merasa Banyak kesalahan di hadapan Allah Saya kira cukup Semoga Allah meridui Lain hari kita sambung Semoga manfaat Fitini Wadudnya walakhir Al-Fatihah Saya kiri Wabilahi Taufiq